Intro Jumpa kembali di Sering Firman Tema Sering Firman hari ini adalah Mengampuni adalah ciri khas orang Kristen Katakan amin Di Markus 11 Eke 26 Firman Tuhan berkata Tetapi jika kamu tidak mengampuni Maka Bapakmu yang di surga Juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu Amin Pernahkah saudara mengalami sakit hati karena disakiti Entah disakiti oleh teman kerja Teman sekolah Teman sepelayanan Pacar Atau mungkin disakiti oleh orang yang sangat kita kasihi Suami Istri Orang tua Anak Dan sebagainya Bagaimana rasanya Sakitnya itu disini Kalau tubuh jasmani yang sakit Kita masih bisa memeriksakan diri ke dokter Beli obat di apotek Atau menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit Tetapi kalau hati kita yang sakit Siapakah yang bisa menyembuhkan Dan kita semakin dibuat terkejut Dengan perintah Tuhan Yesus ini Kasihlah musuhmu Dan berdoa lah bagi mereka yang menganyai kamu Matius 5 Eke 44 Bahkan kita diperintahkan untuk mengampuni Orang yang bersalah kepada kita Sampai 70 kali 7 kali Matius 18 Eke 22 Pertanyaannya Apa gak salah Kita yang telah disakiti Dan dilukai Justru kita diperintahkan oleh Tuhan Untuk mengasihi dan mengampuni mereka Hmm Luar biasa ya Sekarang kita belajar Banyak orang Kristen Beranggapan bahwa Mengasihi dan mengampuni Kesalahan orang lain Adalah sebuah pilihan Kita bisa memilih Untuk mengasihi dan mengampuni Atau tidak mengasihi Atau tidak mengampuni Tidak sedikit pula Orang menganggap Supaya arti sebuah pengampunan Padahal Mengampuni adalah Perintah Tuhan yang Tidak boleh dilanggar Sebagai orang percaya Mengampuni kesalahan orang lain Seharusnya Menjadi hal yang mudah Untuk dilakukan Karena kita cinta Tuhan Tentu kita cinta Perintah Tuhan Bahkan Tuhan mengatakan Kalau kita cinta Perintah Tuhan kita melakukan Maka kita dikatakan Sahabatnya Tuhan Nah pertanyaannya Mengapa Seharusnya Mengampuni itu mudah Tapi nyatanya Sulit dilakukan Nah Bapak Ibu semua Karena kita sudah menerima Pengampunan dari Tuhan Terlebih dahulu Seharusnya Mengasihi jadi mudah Jadi kita sudah menerima Kita tinggal beri Bapak Ibu Contoh saja Bapak Ibu perlu Sebuah gelas Untuk minum Bapak Ibu sudah menerima gelas Lalu memberikan gelas Kepada orang lain Bukan hal yang sulit Karena Bapak Ibu Sudah punya gelas Amin Mengampuni Berarti membebaskan Tidak lagi menuntut balas Menghapuskan Dan tidak mengingat Ngingat lagi kesalahan Mengampuni Berarti juga Membuang jauh-jauh Tidak menyimpan Kesalahan orang lain Sejauh timur dari barat Demikian Dijauhkannya Daripada kita Pelanggaran kita Masmur 103 ke 12 Nah Bapak Ibu semua Sekarang kita buka Firman Tuhan Di Matthew 6 Firman Tuhan berkata Jadi berkat terbesar Ketika kita mau Mengampuni orang lain Adalah Tuhan Akan mengampuni Juga dosa kita Namun jika kita Tidak mau mengampuni Maka Tuhan pun Tidak akan mengampuni kita Tertulis di Matthew 6 Eka 15 Tetapi jika Kamu Tidak mengampuni Orang Bapamu juga Tidak akan mengampuni Kesalahanmu Adapun dampak Yang ditimbulkan Daripada sebuah Pengampunan Ialah mendatangkan Kuasa kesembuhan Lalu doa-doa Akan didengar Dan dijawab oleh Tuhan Serta korban Persembahan kita Akan diterima oleh Tuhan So Jangan tunda-tunda lagi Untuk melepaskan Pengampunan Bagi orang lain Sudara Tindakan mengampuni Orang lain Adalah sebuah cara Tuhan untuk Memurnikan hidup kita Sama seperti Tuhan telah mengampuni Saya pun harus terus Melepaskan pengampunan Kepada orang lain Yang bersalah kepada saya Ketika kita terluka Marah Pahit Menyimpan sampah tersebut Di dalam diri kita Maka hal itu Akan mengambil Sukacita kita Dan membuat kita Berdosa So Melupakan Dan mengabaikan Bukan jalan keluar Karena hal itu Akan mencuri Damai sejahtera Di dalam kita Saya harus Melepaskan pengampunan Di hadapan Tata kasih karunia Dan kebenaran Daripada Tuhan kita Yesus Kristus Pengampunan itu Menyembuhkan Dan secara rohani Pengampunan itu Menghadirkan kasih Di dalam hidup kita Dan di dalam hidup kita ini Menjadi banyak Banyak berkat Sehingga kita bisa Memberkati orang lain Sudara Mari Mengampuni adalah Cirikas orang Kristen Ayo Mohon kekuatan Daripada roh kudus Supaya kita bisa Mengampuni orang lain Jika ada roh Tuhan Di dalam diri kita Maka Yang tidak bisa Jadi bisa Yang tidak mampu Jadi mampu Dan kuasa Tuhan Melahirkan Mujizat Mujizat Tuhan terjadi Karena itu Semua adalah Kehendak Tuhan Mari kita mengampuni Karena mengampuni Adalah ciri khas Orang Kristen Katakan amin Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Datanglah Terima kasih